Buah lokal Ada yang isu yang kemarin dililin lah apelnya Atau mungkin banyak disuntikan dengan artificial atau preservatif yang lain seperti itu Jadi bagaimana menyiasatinya supaya kita tetap mau makan buah Tapi tetap aman buah yang kita konsumsi Jadi mungkin begini Kalau dulu kita mengkonsumsi buah itu yang berasal dari kebun kita sendiri Sehingga kita bisa petik dalam keadaan matang pohon kita makan Tidak memerlukan treatment atau preservatif atau pengawet tertentu untuk sampai dikonsumen Sedangkan sekarang buah itu misalnya lah kita makan jambu biji Jambu biji itu kalau dipetiknya matang di pohon Sampai ke kita kan sebagai konsumen sudah busuk Sehingga dia memerlukan treatment khusus Atau dia dipetik masih mentah Supaya sampai ke kita matang Demikian itu buah-buah lokal Dan buah lokal itu karena kan dari misalnya mangga, dari Surabaya, jambu dari mana, jeruk Bali, dari pati Itu kan untuk sampai ke konsumen di seluruh Indonesia itu kan butuh waktu Sehingga memang preservatif itu merupakan satu kondisi yang diperlukan Hanya sekarang kan seperti apa sih yang dilakukan Ya misalnya dia dipetik agak mentah sampai ke kita baru matang Itu kan mungkin tidak memerlukan preservatif tertentu Tapi ada juga buah-buah yang cepat sekali busuk Ya kan, strawberry misalnya Strawberry itu sebentar saja sudah cepat busuk Jadi mungkin harus cepat sampai makanya tidak bisa terlalu lama Nah buah-buah import pun mungkin supaya dia bisa sampai bagus ke kita Itu memerlukan treatment-treatment khusus ya Tetapi ada beberapa buah import juga yang Jadi kita mungkin tidak boleh bernegative thinking Buah import yang sampai ke kita itu Bukan karena menggunakan pengawet tertentu Tapi pengaturan suhu Karena logikanya saja perjalanannya berarti lebih jauh lagi Perjalanannya kan lebih jauh Jadi dia butuh tempat tertentu Jadi menurut saya buah itu mau buah import Mau buah lokal sebenarnya punya kelebihan dan kekurangan Buah lokal misalnya harganya lebih murah Lebih cepat sampai ke kita Dan kita harus bangga sebagai orang Indonesia Karena buah lokal kita itu luar biasa banyaknya Buah tropis seperti itu ya dok Buah tropis luar biasa macamnya Rasanya juga enak-enak Dan yang paling penting adalah Kandungan dari buah-buah ini sangat baik Dan kita tidak bisa cuma makan satu macam buah Tiap hari pisang Misalnya itu tentu tidak baik Kita harus Ada variasi Makin variasi Makin bervariasi buah makin bagus Karena tidak ada satu buah pun yang sempurna Yang bisa memenuhi kebutuhan seorang manusia Contoh tadi pisang Pisang sumber potasium Tapi kalau kita hanya makan pisang Kita tidak dapat vitamin C yang cukup Contoh kandungan vitamin C yang tinggi Ada di jambu biji Kita kan variasi tiap hari makan Supaya kita dapat manfaat dari kandungan yang ada di dalam buah itu juga Variasi juga bermanfaat untuk tubuh kita Nah kalau untuk buah impor sendiri Ada tidak Mungkin dokter Vio juga lebih memahami Bagaimana proses dia didatangkan ke Indonesia Seperti itu di impor ke Indonesia Mungkin prosesnya seperti apa Ada tidak buah-buah yang memang terjaga kesegarannya Sebaiknya yang bisa dipilih oleh kita Untuk dikonsumsi seperti itu Yang tidak melalui proses preservatif dan artificial itu dok Saya tidak tahu banyak Tetapi saya kebetulan pernah berkunjung ke satu negara di New Zealand Melihat bagaimana petani buah kiwi di sana Kooperasinya itu kooperasinya pemelintah Jadi mereka punya kooperasi buah kiwi Jadi mereka itu benar-benar jaga kualitas buah kiwinya Buah kiwi itu dipetik masih dalam keadaan mentah, keras, tidak bisa dimakan Jadi orang tidak bisa nyuri Kemudian ditaruh di tempat kontainer yang dingin dikirim Nanti buah itu tidak akan jadi matang Karena suhu yang rendah itu menjaga buah itu tidak mengalami proses pematangan Nanti waktu sampai di kita baru suhunya diatur sehingga matang Jadi kalau yang kayak gitu kan tidak menggunakan preservatif Tapi saya tidak tahu yang lain Saya tidak tahu Tapi saya merasa kalau buah-buah lokal mungkin belum sampai segitunya ya Dijaga, contohlah misalnya tadi jambu biji Jambu biji itu sebetulnya buah lokal yang kandungannya luar biasa Jambu biji ya? Iya, vitamin C-nya tinggi, seratnya tinggi Kemudian kita lihat dengan warna merah Kalau yang jambu biji merah itu ya Itu juga ada kandungan betakarut Jadi maksud saya banyak sekali kandungannya Yang harusnya kita jaga kualitasnya Supaya tetap tinggi semua kandungan vitamin-vitaminya Dan biasanya untuk naikin trombosit Kalau misalnya berdarah Sebetulnya bukan naikin trombosit Tapi karena kandungan vitamin C-nya tinggi Dia berefek baik pada orang-orang yang sakit antioksidannya Oke, nah itu mungkin yang perlu diketahui juga oleh masyarakat Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dokter Pemirsa tetap bersama kami langsung segera kembali